Hmm, ini brand motor baru sih, tapi kok kayak nggak asing ya nama brand-nya ya? Udah lah, kita bahas aja di video kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya bilang, ini untuk sebuah motor sebenarnya brand ini tuh baru, tapi kalau kalian senang ngeliatin mobil, penyuka mobil, kalian pasti nggak asing dengan brand Aston Martin. Betul, karena ini adalah motor pertamanya Aston Martin, yaitu AMB-001. Ya, jadi motor ini adalah kolaborasi antara Aston Martin dengan Braff Superior. Ya, jadi Braff Superior itu pabrikan motor yang udah lama banget sebenernya, dia kalau nggak salah di tahun 1919 gitu. Dan kenapa mereka akhirnya bisa berkolaborasi sih denger-dengar karena Braff Superior ini pengen bikin motor yang elegan, yang cantik gitu lah, yang eksotis. Makanya mereka akhirnya menggandeng Aston Martin untuk membuat motor ini. Dan fun fact-nya, dulu salah satu founder-nya Aston Martin itu adalah rider dari Braff Superior ini di tahun 1920-an. Nah, jadi Aston Martin dan Braff Superior ini sebenernya dulu sama-sama dari Inggris. Cuman kemudian Braff Superior dibeli oleh Perancis lah kalau nggak salah gitu. Sama perusahaan Perancis, jadi sekarang base-nya udah di Perancis untuk si Braff Superior ini. Nah, motor Aston Martin AMB-001 ini sebenernya diperkenalkan itu di ECMA 2019. Cuman memang baru diproduksi di 2020 dan baru tahun lalu dan tahun ini kalau nggak salah, itu baru didistribusiin ke para pemiliknya. Dan di satu dunia lagi, di seluruh dunia cuman ada 100 motor ini. Dan kebetulan yang di depan gue adalah AMB-001 nomor 088. Ini angka cantik banget nih, mantep banget ya. Dan di ECMA, ECMA yang baru kemarin 2022, sebenernya Aston Martin juga udah memperkenalkan versi baru dari motor ini yaitu AMB-001 Pro. Cuman nanti aja kalau itu, kalau udah ada di sini ya. Oke, ini langsung kita bahas aja ya. Jadi kita mulai dari mesinnya dulu kali ya. Jadi motor ini dibekali oleh mesin V-twin. V-twin 88 derajat dengan kapasitas silinder 997 cc dari Braff Superior ini. Dan dia itu juga udah liquid-cooled jadi pakai radiator. Dan yang menggilakan yang agak gila dan nggak biasa, motor ini menggunakan turbo. Jadi bisa dilihat di sebelah sini itu ada turbinnya. Turbinnya terus di sebelah kanan ini memang banyak sekali perpipaan. Jadi yang ini kenal pot ya, dari kenal pot. Ini juga dari sini kenal pot juga. Terus masuk ke sini, ke turbin. Turbin dan ini baru keluar di pipa pembuangan. Nah pipa pembuangannya yang lucu adalah bukan di sini guys. Ya, jadi ini tuh sebenarnya cuma hiasan. Nggak ada fungsinya. Jadi sebenarnya pembuangannya itu ada di bawah sini. Ya, dan karena memang motor ini menggunakan turbo. Itu dia ada intercooler di bagian bawah dari radiator. Ya, jadi walaupun dia V-twin. Karena kan biasanya V-twin mungkin semestinya powernya nggak gede ya. Cuma karena dia pakai turbo, motor ini menghasilkan tenaga di 180 horsepower. Mungkin kalau buat zaman sekarang tuh nggak wah gitu ya. Karena kan udah banyak 200 atau segala macem gitu ya. Tapi karena ini kan memang motor ya eksotik lah ya. Eksotik dan balap. Nanti kita bahas. Pokoknya motor ini tuh motor ringan. Jadi beratnya juga cuma 180 kg. Jadi power to weight rasionya motor ini bisa 1 banding 1. Mengerikan bukan? Oke, sebelum lanjut ngebahas motor ini. Gue mau berterima kasih kepada 2-wheelers by Glamour Auto Boutique. Yang sudah memperbolehkan kami RC video untuk melihat keindahan kendaraan ini. Terima kasih 2-wheelers. Oke, kita langsung bahas lagi motornya ya. Jadi yang gue mau bahas kali ini adalah dari desainnya. Seperti kalian lihat desainnya sangat sleek. Streamline banget ya kan. Dari depan ke belakang. Lekukannya tuh bikin gemes gitu ya. Jadi semua bodi dari motor ini itu menggunakan karbon. Karbon. Ya, karbon fiber. Dan nggak sembarang karbon fiber. Karbonnya adalah aerospace grade karbon. Ya, jadi ini dari bodi sini, sini, bagian depan. Sampai ke karbon-karbon yang ada di seluruh motor ini itu menggunakan bahan aerospace grade karbon. Nah, kalau kita lihat dari depan, motor ini nggak ada lampunya. Sama sekali. Karena memang sejak diperkenalkan motor ini adalah, bukan adalah, diperuntukkan hanya untuk racetrack aja. Ya, jadi memang nggak road legal karena memang nggak ada lampu, nggak ada perlengkapan apapun. Terus desainnya juga di depan ini sleek banget. Aduh, keren banget ya. Terus kayak ada spoiler. Ini spoiler desainnya. Spoilernya mirip-mirip mobil balapnya Aston Martin ya. Jadi dari karbon. Ini full karbon. Cuma memang yang sebelah atas dan bodi ini sudah dicet. Ya, dicet. Ini kayaknya warna, warna trademarknya dari Aston Martin juga. Oh ya, karena motor ini itu fully customizable. Ya, jadi para pemiliknya itu bisa milih warnanya apapun yang mereka mau. Dan kayak ini bahan dari gripnya. Terus ada list-list warna kuning stabilo ini. Sampai bahan joknya itu bisa dipilih gitu. Jadi memang bener-bener 100 orang ini, 100 pemilik ini. Apa ya? Ekslusif lah. Gitu. Ya. Oke, balik lagi ke desainnya teman-teman. Jadi di bagian depan cuma ada batok gini doang. Yang ini sih sangar banget. Tapi memang mengingatkan gue sama satu binatang aksolotel. Nih. Salamander, salamander. Nih kayak gini ya. Mirip nggak? Lucu. Tapi garang, tapi lucu gitu ya. Keren banget. Terus bergeser. Ini juga di sebelah sini. Bentuknya sangat. Satu garis banget gitu. Ke belakang. Dan ini nggak ada tempat tanknya bensin. Apa jangan-jangan ini listrik ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi tempat isi bensinnya itu ada di belakang sini. Ya. Ada di belakang. Jadi di bawah jok ini. Jadi kita tinggal dibuka. Ini tinggal diputer aja. Yairah gampang banget. Set. Tinggal gini doang nih. Udah. Ya. Ya memang ini kan motornya juga motor untuk racetrack aja. Untuk di sirkuit. Jadi nggak mungkin juga ada yang iseng buka-buka. Segala macem ya. Terus. Si. Tangki bensinnya. Itu ada di bagian bawah sini. Ada di bagian bawah sini. Itu. Tujuannya adalah untuk. Apa sih namanya. Center of gravity-nya. Center of mass. Graffiti atau itu. Apapun itu. Dia lebih baik gitu. Jadi dia posisinya di bawah. Nggak mengganggu. Kestabilan motor. Ya. Dan tangkinya lumayan gede loh. Tangkinya itu kurang lebih 13 literan. Ya. Hah. Kerennya. Ya. Jadi full bodinya. Karbon. Semuanya karbon. Oh iya. Walaupun. Motor ini motor balap. Race track use only. Tapi dia ada. Lampu belakang. Jadi ini. Kayak akrilik gitu. Cuman di tengahnya itu. Memang ada lampunya. Ya mungkin ini. Butuh kali ya. Kalau lagi hujan. Supaya. Ketahuan dari. Belakang. Oke. Kita. Bahas kaki-kakinya. Ya. Jadi di bagian depan ini. Dia. Ada yang unik. Dia pakai. Apa ya. Ini bahannya tuh. CNC. Aluminium. Ya. Jadi keliatan banget. Wah bagus banget. Wah. Mewah banget ya. Kalau CNC tuh bahannya. Emang bagus banget. Ya. Dia pakai suspensi. Telelever. Apa ya. Namanya apa ya dia. Kalau di. Motor lain. Kalau di BMW itu. Namanya telelever. Jadi. Suspensinya itu ada di atas. Di bagian atas. Dan dia kayak pakai. Swing arm lagi. Di bagian depan. Nah. Ini. Menurut orang Aston Martin nya. Dia. Mengakibatkan. Posisi. Di. Ehm. Kepalanya ini. Ehm. Ferring depannya ini. Dia bisa lebih. Nunduk lagi. Gitu. Ya. Terus. Kalau kalian lihat. Shocknya disini. Ini juga adjustable. Dan ini adalah. Keluaran dari Ohlins. Ya. Jadi shock belakang. Shock depan itu. Keluaran Ohlins. Tapi. Karena. Customizable. Jadi memang. Dipilih. Warna. Apa sih ini. Yellow flow gitu ya. Yellow flow. Bagian depan sini juga. Carbon. Huggernya. Terus. Selain. Swing arm depannya ini. Yang. CNC. Aluminium bilet. Bagian dari kalipernya juga. Ini. CNC. Aluminium juga. Ya. Dan ini ada tulisannya. Braff superior juga. Jadi dia. Ada. Kayaknya 4 piston. Ya. Double disc. 4 piston. Dia memang. Dia kayaknya gak ngambil. Gue gak tau ya. Dalemannya ya. Cuman. Karena memang dia. Sistemnya CNC. Jadi keliatannya tuh. Bener-bener. Nyatu banget gitu loh. Bagian. Ini. Dan bagian kalipernya. Gitu. Terus kalian lihat disini. Disc breaknya. Juga unik. Ya. Gak ada bolong-bolongnya. Mungkin ini kayak. Kayak. Mobil-mobil balap kali ya. Mobil balap kan. Dia gak ada. Bolong-bolongan yang gini ya. Jadi. Di bagian. Ehm. Disc break. Ini gak ada. Bolong-bolong kayak. Di motor biasa. Dan dia sudah dilengkapi oleh. ABS. Terus. Di bagian. Veloc. Ini udah mahal. Makin mahal ya. Dia udah pake. Rotobox. Kalau yang di motor ini. Ya. Rotobox. Dia. Karbon. Namanya. Rotobox. Bullet. Dan dia yang unik. Itu. Di bagian. Pinggirnya sini. Bagian bibirnya sini. Dia menggunakan. Karbon. Cuman. Di bagian tengah. Di bagian jari-jarinya. Dia menggunakan. Karbon. Jadi. Udah semuanya serba karbon. Bodinya karbon. Ininya karbon. Di bagian pelek. Juga. Ditambah karbon. Hah. Mantap kali lah pokoknya ya. Oke. Sekarang kita. Lanjut. Ke. Bagian. Kaki-kaki belakang. Nih. Ini. Swing armnya. Ya. Ini juga. Aluminium. CNC. Cier. Memang banget ya. Soalnya. Teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat. Atau kalian pernah lihat. Barang yang. Aluminium CNC. Itu dia. Ada guratan-guratan. Dari. Proses bikinnya. Gitu. Pas dipasang. Di motor kayak gini. Jadi. Semakin mewah. Gitu. Ya. Jadi ini. Full CNC. Terus. Ini juga. Bagian kalipernya juga. Dia CNC juga. Ini. Gak ada mereknya. Tapi. Ini sepertinya dua piston. ABS juga. Sudah rotobox juga. Di bagian. Velg belakang. Terus. Yang unik. Dari motor ini. Kalau kalian lihat. Di bagian footstepnya. Jadi footstepnya juga ini. Sepertinya. Sepertinya CNC juga. Ya. Tapi kalian. Pasti. Gak sadar kalau. Ini adalah. Master rem belakang. Bagian sini. Ini master rem belakang. Jadi dia langsung. Kan biasanya ada di atas sini ya. Di atas. Bagian di atas sini. Di belakang. Nah. Ini tuh. Master remnya. Dia udah. Ada. Nyambung ke. Bagian step ini. Dan dia taruh ke depan. Jadi. Clean banget. Keliatannya. Gak ada tambah-tambahan di sini lagi. Gak ada. Apalah di sini. Jadi dia memang udah masuk. Di design. Di. Satu area. Tempat. Footstep. Rem belakang. Ya. Bener-bener. Dipikirin. Segitunya. Gitu. Terus. Shockbacker. Belakang. Kalian udah bisa lihat juga. Yang tadi gue bilang. Ini Ohlins juga. Cuman pakai warna pair yang berbeda. Dan dia pakai. System link. Dimana. Swing armnya ini. Dia nyambung ke crankcase. Langsung. Karena memang motor ini itu. Frameless. Ya teman-teman ya. Jadi memang semuanya itu. Nempelnya semua di. Mesin. Kayak. Aluminium. Swing arm ini. Langsung ke crankcase. Terus kalian lihat di sini. Buat yang. Bodi bagian belakangnya juga. Di head. Sini. Ya. Nyambungnya. Tuh. Dan. Di bagian stang juga. Ya. Jadi. Komstirnya ini. Ini juga nyambungnya ke. Head cylinder. Dari. Mesin V nya. Begitu. Jadi. Memang tidak ada. Tambahan frame. Maka dari itu. Mungkin. Bisa memangkas bobotnya. Sampai. Hanya. 180. Kilogram. Ya. Oke. Itu udah. Dari kaki-kaki udah. Dari. Desain udah. Sekarang. Kita. Masuk ke. Bagian. Yang. Gak kalah keren. Ya. Bagian. Stang. Ini. Bagian stang. Gue pengen bahas bagian stang. Ya. Nih. Kalau kalian lihat dari sini. Stangnya tuh clean banget. Ya. Minim banget. Minim. Kabel. Kabel cuma ada di sebelah sini doang. Ya kan. Di bawah itu pun. Di atas gak ada reservoir. Gasnya juga cuma gini doang. Ya. Karena semua memang. Udah. Disembunyikan. Kedalam. Stangnya. Dimana stangnya. Ini juga. Kalau kalian lihat. Ini juga. CNC. Aluminium juga. Gitu. Ya. Jadi semua. Desainnya tuh. Disembunyikan. Dimana. Reservoir-reservoirnya tuh. Ada di bawah sini. Gak keliatan. Ya. Duh. Ini juga. Koplingnya juga udah hidrolik. Reservoirnya di sebelah sini. Ya. Terus ini juga udah throttle by wire. Jadi gak perlu ada kabel gas. Jadi semua. Kabelnya udah di bawah semua. Terus. Yang kerennya. Nih ya. Dua-duanya. Master. Silindernya. Eh. Kok master silinder sih. Master rem dan koplingnya. Itu udah jadi satu di bagian stang. Ya. Di bagian sini ini. Ini adalah. Eh. Master remnya. Jadi gak keliatan lagi. Kayak ada yang. Ya gitu lah. Ya bentukannya ya. Gala macem. Jadi emang udah. Jadi satu. Jadi satu sama stang. Udah. Ah keren lah. Udah seamless banget. Terus. Di bagian sini. 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 Tombolnya juga dikit banget. Ini cuma ada. Cut off engine. Ya. Cut off engine. Terus ini. Ini tuh kalau gak salah. Eh. Mode nya. Ya. Ya. Cuma ada dua. Tombol aja. Sebelah sini. Dan di sebelah sini juga cuma ada dua tombol. Ini. Tombol. Untuk. Traction control nya. Ya. Ini untuk ngatur. Traction control. Terus. Yang keren lagi. Di motor ini. Seperti kalian lihat. Disini clean. Gak ada layar. Layarnya cuma disini. Dan ini adalah. Handphone. Menggunakan handphone. Ya. Jadi. Bisa kalian lihat. Nih. Disini ada. RPM. Ya. Terus. Gear indikator. Terus. Speed nya. Ini. Traction control nya. Ini mapping nya. Tadi riding mode nya. Di sebelah sini. Ya. Terus. Disini. Ada. Oil. Ada. Engine check. Sama. Suhu. Mesin. Nah. Disini juga ada. Buat. Bensin. Gitu. Dan. Ini. Tinggal. Kalau kalian mau cabut ya. Tinggal dibuka aja. Tempon nya. Udah. Tempon nya. Tempon nya. Tempon nya. Tempon nya. Ini. Masih pakai Samsung. Yang lama. Karena memang. Motor ini kan. Memang motor udah 2 tahunan yang lalu. Ya. Cuman. Yang gue baca-baca. Sebenernya. Bisa pakai Android. Atau. Pakai iPhone. Sebenernya gitu. Cuman. Untuk yang ini. Dia pakenya yang. Android ini. Samsung ini. Kain banget ya. Jadi. Clean. Tapi. High tech. Gitu. Nah. Sini. Ini masih ada lagi. Lo jangan kabur dulu. Sini masih ada lagi. Nih. Di sebelah situ. Ada. Tiga lampu. Ya. Ada merah. Jalan. Nope. Betul. Kapan hijau berhenti? Kalau merah nyala berhenti. Nope. Enggak. Itu. Indikator. Kalau yang merah itu. Indikator. Tekanan. Oli. Ya. Kalau yang kuning itu. Fuel indicator. Jadi. Kalau misalnya udah mau habis. Itu nyala. Yang hijau itu netral. Itu. Jadi. Memang semuanya itu. Ada di. Jadi. Layar-layaran tuh. Gak ada sama sekali. Jadi. Di motor ini. Memang hanya di. Handphone. Ini aja. Ya. Oke. Apa lagi ya teman-teman ya. Jadi. Motor ini. Adalah. Motor. Pertama. Aston Martin. Yang. Yang. Nyampe sini. Harganya. Kurang lebih. 3M. Wow. Gitu. Biasanya ada-ada gitu. Bentar anjar ya. Ya. 3M. Dan. Race. Use. Only. Dengan kata lain. Ini adalah. Pajangan. Seharga. 3M. Ini. Ini. Sayang banget gitu. Lo kayaknya mau bikin kotor. Gitu kan. Kayak. Detail. 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 Detail kayak gini. Ini. Ini si NC. Ya kan. Tuh. Si NC. Ini si NC. Ini juga si NC. Ya. Tuh. Detail-detailnya tuh bagus banget. Sampe kayak. Ini. Kayaknya gak mungkin dipakai deh. Kalau beli pun kayaknya gak mungkin dipakai gitu. Udah. 97%. Kayak. Pasti dipanjang aja. Gitu kan. Cuman. Ada satu yang agak. Mengganggu sedikit. Di motor ini. Menurut gue ya. Itu adalah. Las-lasan. Kenalpotnya. Kenapa. Las-lasannya bentuk kayak gini. Kenapa gak rapi gitu loh. Ya. Kayak dibikin. Ini. Ini kayaknya di. Sama. Produsen-produsen. Kenalpot. Lokal. Bisa lebih baik. Hehehe. Hehehe. Ada satu fitur. Yang bikin geleng-geleng dari motor ini. Ya. Seperti kalian lihat kan. Kita lihat kan. Disini simple banget. Gak ada kunci. Gak ada apa. Gak ada bolongan. Gak ada layar. Sini. 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 Kalian tau ini apa? Ini kunci on off dari motor ini. Beneran. Beneran. Nyalain dan matiin motor ini dari sini. Gak maksud gue kayak. Kenapa gak dibikin. Tombol gitu yang. Start stop engine gitu atau. Up. 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 Switch gitu. Iya. Ngerti kan. Tapi maksud gue. Hehehe. Nah. Sebelum itu. Mungkin ada nih ya. Salah satu. Pemilik motor ini. Yang mau pakai motornya di jalanan. Ya. Jadi kita akan kasih tau. Rekomendasi. Aparel apa sih. Yang cocok. Untuk dipakai. Naik motor ini. Pertama helm. Helm. Helm ini. Kalau gue lihat. Karena dia. Ini. Kalau motor ini ya. Nuansanya kan. Klasik-klasik gitu ya. Yang cocok tuh. Ada dua. Yang pertama. Bella Bullet. Ya. Yang kedua. Itu adalah. Array Rapid Neo. Ya. Itu cocok banget. Terus. Jacketnya. Supaya. Kelihatan casual. Tetap trendy. Tetap keren. Pakai. Degnar. Yang denim. Nih. Kayak gini nih. Ya. Terus pakai jeans. Jeansnya boleh dari mopes. Atau dari. Sky. Terus. Sepatunya. Pakainya. TCX. Dartwood Brown. Buh. Keren. Ya. Oh. Glovesnya. Glovesnya pakai. Five. Kansas. Anjah. Itu. Perpaduannya. Cake banget. Ada. Oke. Jadi. Itu aja temen-temen. Aston Martin. AMB. 001. Motor pertama. Dari. Aston Martin. Yang. Cuman ada. Tiga. Di Indonesia. Dan semuanya juga udah sold out. Udah punya. Masing-masing. Dimana. Tiga-tiganya juga. Udah. Beda semua. Gak ada yang sama. Ya. Karena memang. Custom semua. Untuk warna segala macem. Dan. Kami mau berterima kasih sekali lagi. Kepada. Two wheelers. By. Glamour. Auto boutique. Sudah. Boleh. Lihat. Memegang. Motor. Exotic. Ini. Yang cuman ada tiga di Indonesia. Gue bilangnya. Motor apa pajangan ya? Karya seni. Ini. Ya. Ini adalah sebuah karya seni. Sebenernya. Jadi. Mau dipajang juga sah-sah aja gitu. Lu. Kalo lu. Punya motor gini pake gak? Ji. Gak. Tergantung. Serius. Kalo gua. Ini. Akan gua keringin. Semua. Tangki gua keringin. Oli gua keringin. Dan akan gua pajang aja udah. Di rumah aja. Enggak. Enggak usah. Gua udah terlalu kaya gitu kan. Jadi kayak beli gini kayak. Udah lah buat gua pajang aja. Ya. Oke. Terima kasih. Lagi-lagi. Aduh. Terima kasih deh. Two-wheelers. By Glamour Auto Boutique. Udah. Udah boleh disini. Boleh megang. Boleh ngeliat. Ya. Dan terima kasih juga temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa di-like. Di-comment. Di-subscribe. Supaya kita bisa terus membawakan. Konten-konten menarik. Seperti ini. Ngebahas-bahas yang lain. Atau vlog-vlog. Oke lah. Gua mau menikmati. Karya seni ini dulu. Sampai ketemu lagi di. RC video berikutnya. RC Moto Garage. Brings You. Safety.